Halo guys, dan selamat datang di video Barcelona Career Mode Jadi akhirnya setelah sekian lama, gue kembali memainkan Barcelona Career Mode Dan ngomong-ngomongin soal mainin Barcelona Career Mode Gue udah ngutusin, gue bakal ngasih deadline buat gue nyelesain Career Mode ini Yaitu gue bakal kasih deadline ke diri buat diri Yaitu gue harus nyelesain Career Mode ini sebelum tanggal 29 Mei Kenapa? Karena tanggal 29 Mei itu update World Cup buat FIFA 18 keluar Dan gue udah gak mau lagi main Career Mode Barcelona ketika update World Cup udah keluar Jadi gue bakal berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan Career Mode Barcelona ini sebelum tanggal 29 Mei Dan gue pengen tanya ke kalian, kalian lebih suka gimana caranya Supaya gue menyelesaikan Career Mode ini secepatnya Gue punya dua opsi Yang pertama itu adalah gue bakal live stream Career Mode ini Karena kalau gue live stream itu bakal lebih bikin cepat Career Mode yang kelar Karena gue gak perlu ngedit, gue gak perlu nge-upload Jadi gue tinggal main, gue streamingin, dan lo kalau kelewatan streamingnya lo bisa nonton videonya on demand Atau gue bikin video seperti biasa, tapi gue bakal sim beberapa pertandingan yang menurut gue gak penting Karena menurut gue, apa ya, gak semua pertandingan yang penting itu harus di... Karena apa, kebanyakan pertandingan di Career Mode itu gak penting semua gitu loh Ngapain gue main lawan tim record 18, record 17, itu kan gue buang-buang waktu Atau gue main lawan tim divisi 2 di Copa de España atau Copa de la kan gak penting kan Jadi makanya gue bakal sim beberapa match yang menurut gue gak penting Jadi, atau kalau lo punya masukan supaya gimana caranya Career Mode ini cepat selesai Bisa kasih tau gue di comment box yang ada di bawah Gue terbuka banget untuk terima saran atau masukan dari kalian Supaya Career Mode ini cepat kelar dan gue udah gak punya beban lagi untuk mainin Career Mode ini Karena jujur aja gue udah kehilangan gairah untuk main Career Mode Karena ada Fortnite dan Food yang jauh lebih engaging buat gue, lebih seru segala macem Jadi ya, buat video kali ini gue bakal main 2 match lawan Sporting Lisbon sama Valencia Gue bakal main sama Sporting Lisbon di Liga Champions dengan Valencia di Liga Spanyol Dan buat match terakhir melawan apa sih ini namanya? Kultural, gue bakal sim aja Karena kalau lo inget gue udah menangin lag pertama dengan skor 6-1 Jadi udah gak perlu lagi gue mainin di match ini Jadi makanya gue bakal sim match ketiga melawan si Kultural Jadi sekarang gak usah pake lama, kita bakal langsung aja masuk ke match pertama Melawan Sporting Lisbon di Liga Champions yang sekarang mereka tuh ada di pingkat kedua Jadi match ini bakal sangat penting karena kalau kita menang kita bisa mengamankan Bukan mengamankan sih apa ya, kayak semacam, kayak lebih, kayak bisa memastikan, memastikan apa sih Kayak jadi tim yang punya peluang terbesar buat lolos dari beberapa grup Buat nemenin Juventus yang sekarang ada di pingkat pertama Jadi gue bakal berusaha buat memenangkan match lawan Sporting ini Supaya kita bisa lolos ke babak knockout dari Liga Champions Oke, jadi buat batch pertama melawan Sporting Lisbon Gue bakal sedikit merombak beberapa pemain yang ada di tim pertama gue Jadi buat keeper gue bakal memainkan Terus Negan Di belakang ada Semedo, Gerard Pique, Jelona Tantah, sama Lucas Dine Di tengah ada Busquets, ada Coutinho sama Iniesta Dan buat posisi champ gue bakal memainkan Musa Dembele Eh, ya kan namanya Musa Dembele kan? Eh, ya namanya siapa sih? Usman Dembele, kok mau tanya-nya Musa Dembele yang masuk ke tenas gue Ya, jadi gue bakal mainin Usman Dembele di posisi champ Karena dia minta main ya kali ini Jadi gue bakal kasih dia peluang buat bermain Tetaligus, gue pengen mengistilahkan Messi Supaya dia bisa tampil fit di match berikut adalah Valencia Dan juga mungkin ntar kalo terjadi hal yang tidak diinginkan Gue bakal masukin Messi di babak kedua Dan buat dua penyerang, seperti biasa Gue bakal menggunakan Suarez Dan juga Antoine Griezmann Jadi itu dia timnya Dan sekarang kita bakal masuk ke match pertama Melawan Sporting Lisbon di El Libertador Karena FIFA gak punya Camp New Well, now we are coming to the conclusion of this Champions Cup group stage We're into match day five Just one more match day to go Yeah, sorted itself out And not too much time left to get the job done Set, Suarez, Finesh, gol Suarez, his name is Suarez Suarez, his name is Suarez He wears the famous reds I just can't get enough Suarez memang the best Di vote berapa ya harganya Suarez ya Tuh kayaknya seru kalo dipake Fineshnya bagus banget Dan dia tadi luar kotak melalui Fineshnya ke Sarameci Mantepet Set Suarez Griezmann Atas Cakep Kasih ke Suarez lagi Suarez Sito Finesh lagi Oh Ho 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 Luis Suarez is one of the best Puuu Gue kayak mailer kalo goal Kalo sebatiknya ya Let's go Suarez Dia punya traits Finesh gak? Tunggu kayak bagus banget Fineshnya Wait a minute I need to see his traits though Tau gak? Enggak dia punya outside foot Kok Fineshnya bagus Tapi gak apa I'll take it I'm not complaining Two very well taken goals Just widen the margin here to 2-0 Bruno Fernandes Acuna Stopped emphatically And just as well The approach play looks very encouraging Dembele Asi gredis-gredis man They've worked this attack very well To a quite a dangerous position now Come away with a ball A great attack Low driven Ah kutepis A trissue Keeper pushing it away They're trying to dispossess him It's going to be his throw here Squeezed in against the touchdown It will be another throw in Barcelona awarding the throw here Here's Dini Now it's Usman Dembele Griezmann Set Masih ke Griezmann Berba Eh gak mau Pepen Ref Yes Ah gak punya Messi lagi Yang bisa ngambil undangan bebas Ini gimana ngambil undangnya Ntar 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 Griezmann Cakep Griezmann Ah Goal Taktik free kick Yang paling hopi Di FIFA Ultimate Team Berhasil juga Di career mode Lewat goal Dibuat sama Antoine Griezmann Di menit 1-2 Dan kita unggul Dengan score Tiapasun Nampakin asis Dari Andres Iniesta He's beaten the goalkeeper But only just Went in off the keeper Well I think he's just a pair on the ball Martin It was too much Hoki ini gue boleh anjar And that's a goal Well worth analyzing again Tuh Iya Mantul 2 kali Hoki banget Nice Ayo Griezmann Low driven Let's go Antoine Griezmann Sewebri Asis 1-1 juta Lovely Suarez Sama Griezmann Coy Mungkin lah ya Kira-kira Griezmann tahun depan Ke Barcelona Di asli Eh gue mau ganti orang Cara gimana Gue mau tarik keluar Si Kutinho Gue bakal masukin Paulinho Nice Ayo Iniesta Lo useless di ultimate team Tapi di gari muat Lo sama-sama useless Ambil Tickle S**t Oh oh Ngapain ngomongin keeper gue udah Awas Ah kejemuran sama prime icon Basdos Sialan Basdos kalo menghantui gue Dan menghantui semua orang Pasti Basdos muncul Eh itu Basdos bukan sih Gue udah marah-marahin Basdos Nanti itu bukan Basdos Malu juga Eh bukan anjir Siapa pula itu Entahlah Sorry ya Basdos ya Gue udah marah-marahin Padahal lo gak ngapa-ngapain Gue tau punya Apa namanya Feeling-feeling gak enak Kalo ketemu Sporting list gue Insya Allah sih The Basdos Prime icon Eh Gakudah roulette nih orang Nob banget anjir Atas Ah Nob Super duper nob Ah Nob lagi Ayo Jolten Martin gue punya path to glory nya nih Bawah Atas lagi Dembele Aduh Puset Entahl ditabrak siapa tadi Adahl habis ref Nomot satu, masih ya, tambahan tiga menit, seratanya. Atau gue lagi bisa kali. Bawa-bawa. Ayo, nob. Nah. Ah, nob. Beneran. Ya, kejebolan deh gue. Enggak deh. Dumbia. Ayo, Dumbia mau ngapain lo. Wah, perubahan. Wadah, nobs. Iya. Robot, robot. Aduh, gue gak ngerti lagi deh. Coba tiap champ gue kayak gini ya, anjir. Seneng banget gue. E-Z gini, anjir. Dari depan gawang, gak agak. Coba. Coba lawan gue tiap minggu 25 kali begini semua. Top 40 gue 25 dulu. Anyway, kita menandang spot ke-1. Jalan bagus. Sekarang kita bakal masuk match kedua melalui Valencia di Liga Spanyol. Oke, jadi buat match kedua. Di video kali ini gue bakal menurunkan tim terbaik gue. This is where the big boys play. Jadi, buat keeper, gue bakal memainkan terstegen. Di belakang ada Sergio Roberto, ada Gerard Pique, Umtiti, sama Jordi Alba. Jordi Alba. Di tengah ada, cuman namanya? Sergio Busquets, Coutinho, Rakitic, sama King Leo Messi. Dan buat dua penyerang, gue bakal menggunakan Luis Hito, alias Luis Suarez, dan Antoine Grissi Grissman. Jadi, semoga aja di match kedua ini gue bisa menang karena gue udah menurunkan tim terbaik yang gue punya. Semoga aja kita bisa mengalahin Valencia yang sama-sama stadionnya El Libertador karena dia gak punya Mesta ya. EA, sort your things out. Kasih gue stadion La Liga dong. Jangan saya semua tim stadionnya El Libertador-nya. Aku ah, bodoh. Our main feature today on EA TV, two great clubs, it's coming up for you live. Hi there everybody, welcome to the match, Martin Tyler here, Alan Smith sitting alongside me. Thank you Martin, looking forward to this. Our match today is Valencia against Barcelona. Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, tackle! Wow, what a save dari Ter Stegen. Akhirnya Ter Stegen masuk replay juga. Setelah gabut di match sebelumnya. Ayo, Lionel, aduh. Well, that's gonna be the first booking, isn't it, of the match, Alan? Well, early-unni matches quite often referees. They don't like to book players, but this ref had no hesitation. Shio! Hebat juga, kompet terusnya gitu ya. Berba. Eh, dia ngasih berba, anjar. Lupa gue. Bawa. Griezmann. Suarez. Eh, dapet cakep banget. Luis Suarez. Golin! Halo, Driven O.P. El Pistolero. It's the best in the world. Tuh kan, stick-nya disconnect lagi. Ah, stick-nya baru. Ya, kan, double-disconect. Kenapa? Ini kayaknya port USB-nya deh. Stick-nya sih masih bisa, tapi port USB-nya kayak kendor. Ini kamera 360. Diputer-puter aja terus. Replay-nya baru. Udah lah ya, gak pendingan ada replay kayak gini. Goal for it. Let's go. Eh, Jordi Alba. Bawah lagi. Wih, Jordi Alba mantap banget mainnya. Kasih ke Suarez. Goal. Aduh, di-block lagi. Dibuang sama beka Valencia. Sendul. Goal. Wah, tiang. Sendulannya Umtiti. Nice. Griezmann. Ah, mantap banget. Vinesh. Ah. Gak, goal. Sergi Roberto. Tuh. Coutinho. Sergio Busquets. Griezmann. Messi. Atas ke Jordi Alba. Crossing. Farpo. Sendul. Aduh, Coutinho nyundulannya aset. Kenapa Coutinho nyundul ya? Bukan Suarez. Tidak. Tidak. Ya sih, apa? Kalau mau pakai formasi 4-1-2-1-2 gini, kalau mau crossing far post tuh CM-nya harus yang tinggi, yang bisa nyundul. Dulu tuh gue kayak gini efektif banget pas CM gue. Si Soko, Dembele sama main goal-an gitu. Wah. Enak banget crossing far post gitu. Sekarang CM gue di cebol semua modric sama Mkhitaryan, jadi gak bisa deh. Ah, gak bisa. Nice. Griezmann. Ngapain gue gitu? Berba. Nice. Oh, Griezmann. Oh, ah, goal. Yes. Antoan Griezmann. Bikin goal kedua buat Barcelona. Dia menutup ke-63. Setelah dia, ngelewatin back Valencia dengan Berba. Set. Berba. See you later, alligator. Throw driven shot. Kena tiang dua kali. Dan go lasso. Eh, saya dong gak tiang ini. Go lasso. Untuk Antoan Griezmann. See you later. Haaah. Congkel. Ah. 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 Merusak suasana banget sih. Itu bagus banget tadi. Jarang-jarang gue gitu. Ah. Rakitik nob. Jarang-jarang gue bisa conkel gitu. Kena tiang lah. Malah crossbar challenge. Merusak suasana banget nih. Ah. Oh, tekel aja. Kesel gue, anjir. Tekel lah. Ambil. Nice. Tas. Ya ampun. Salah hopper lagi. Di bawahan gue. Wow, the save. Terstegen with the save. Kake kaki pulangan. Akhirnya trade save fit-fitnya berguna juga. Iya. Namanya Terstegen salah satu gaper yang paling berguna di Liga Spanyol. Terstegen Liga Spanyol. Farman Liga Jerman. DGA Beboville Liga Ims. Dan itu mungkin adalah hal yang penting. Dan itu hanya 4 keepers yang berguna di dunia ini adalah mereka berempat. Dan mereka berguna di dunia ini adalah mereka berempat. Awas crossing. Awas crossing. Wah, kebaje bola. Becanda mulu sih. Ini kalo gue dua sama. Preset ini. Gara-gara becanda mulu sih. Iya. Si... Apa yang boleh? Apa deh? Kondok Bia. Ah, elah. Di setiap goal dikonek. Steg ya. Korob Bia itu duang main di mana? Inter. Kayak familiar buat tentu Nice Sergi Roberto Ayo Sergi Roberto Aduh gak usah lari deh dikejar sama orang Arab Nice Eh ke belakang ke Messi tadi Puskit Gak perlu kemana ya Kasih ke Grissman Ah eh pelanggaran ref Ikel juga nih Habis Yes Barcelona Tenang Dengan skor 21 Di match kedua Melawan Valencia Dan sekarang Kita bakal nge-sim Match ketiga Melawan tim Apa ya liga ya Gak tau gak Di babak nambah besar Flag kedua Copa de España Alias Copa de España Oke Jadi sekarang kita bakal nge-sim Match ketiga Melawan Kultural Nama timnya ternyata Jadi kita bakal melawan kultural Di Copa de España Dan gue bakal menurunkan Para pemain yang ada Di tim pelagi sebuah Dan kita benar-benar Dengan skor 51 Di lag pertama Jadi kalau ada selama ketama Kita gak kalah Dengan skor 40 Kita bakal lolos ke Rondam ikut aja Dan itu gak bakal mungkin Gak bakal mungkin Itu sih Terjadi gak mungkin banget Kultural gak kalahin Basel dan menang 4-0 Not gonna happen Kalau Mereka menang 4-0 Gue uninstall game ini Gue main pass Skip Yes Start menang 3-1 Lewat gol Dan dibuat sama Iniesta Dembele Dembele Dan juga Suarez nomor 6 Apa namanya Bukan mulai Suarez Yang ini Oke Jadi Sekarang kita bakal lihat Gimana kelasmen sementara Di Liga Espanya Di Liga Spanyol Dan juga di Liga Champions Jadi ada email Beberapa email Dari Alex Fidel Yang kita main Buat di match sebelumnya Terus ada Tawaran Timnas Dari Timnas Italia USA Dan juga Skotlandia Gue bakal reject semua Karena Abis ini Gue bakal main World Cup Apa Update World Cup Jadi gue gak bakal main Timnas Di career mode yang biasa Karena gak ada Feel World Cup Pesan sekali Di career mode ini Dan juga ada email Dari board Kalau mereka ingetin kita Kalau Kita Belum ngapa-ngapain Soal Investing in Our youth development Gue Main pake Barcelona Buat main pake Messi Dan juga Suarez Jadi gue Gak peduli Sama youth development Gue gak peduli Buat Apa namanya Gue bikin Youth development Youth academy Ngambil pemain Yang di dunia nyata Gak ada Jadi tinggalin aja lah Bodoh amatnya Pokoknya selama Timnas menangin trofi Kita gak bakal dipecat Jadi Sekarang Kita bakal Liat gimana Kelasmen sementara Di Liga Sepanyol Kita sekarang Masih unggul Dengan selisih 2 poin Dari Real Madrid Cuma yang bikin beda adalah Kita baru main 12 Real Madrid Udah main 13 Jadi kalau kita menang Di match berikutnya Kita akan punya Keunggulan Sebanyak 5 poin Dari Real Madrid Yang ada di peringkat kedua Di peringkat tiga Ada Valencia Yang menurutnya kita kalahin Di match kedua Dan di peringkat keempat Ada Real Betis Di peringkat keempat Di peringkat keempat Ada Villarreal Sama Villarreal Sama Villarreal Di peringkat keempat keempat Dan di papan bawah Dan di papan bawah Ada Sevilla Yang masih ada disana Padahal dia punya Ben Yeder Sama Muriel Jernot banget Sama Eibar Di keempat keempat Dan ada Kelas Palmas Di peringkat terakhir Jadi Itu dia Kelasmen sementara Di Liga Sepanyol Dan Oh ya buat Liga Champions Ada kabar bagus Dimana Juventus kalah Dari Olympiakos Dan itu bikin kita Punya peluang Buat keluar Sebagai juara grup Ketika kita Bakal ketemu Sama Juve Di match day terakhir Di babak grup Di KCMP Jadi kalau kita menang Kita bisa Keluar sebagai juara grup Tapi kalau kita kalah Atau imbang Juve yang bakal keluar Sebagai juara grup Jadi Gue bakal berusaha Sebisa gue Buat Malahin Juve Di match terakhir Karena Kalau lo ingat Di match pertama Kita dibantai Gak dimana Kita kalah menjuve Di match score 1-2 Di Alliance Stadium Apa sih nama stadiumnya? Alliance Arena Alliance Stadium I don't know Gue ngalang ikutin bola Jadi gue gak tau Jadi Ya itu dia Buat Video kali ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa komen di bawah Kasih gue masukkan Gimana Caranya supaya gue bisa Mempercepat Kali remote ini Supaya bisa kelar Sebelum tanggal 29 Mei Yang merupakan tanggal Sakral Dimana Update World Cup Bakal dirilis Sama EA Sports Jadi Ya itu dia Buat video kali ini Terima kasih menonton Dan sampai ketemu Pada video berikutnya Goodbye Bye